Alhamdulillah 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 yang kedua sakit jadi sakit yang tidak boleh kena air, jadi apabila kena air, sakit tersebut malah makin parah makanya dibolehkan untuk kaya mu yang ketiga kenapa terjadi penyebab adanya tayangmu karena ada tayangmu dikarenakan ada hayawan yang butuh air sedangkan air tersebut terbatas daripada kita pakai berwudu, air tersebut akan habis, karena untuk hayawan yang dimuliakan maka lebih baik kita tayangmu yang dimuliakan nah hayawan ini ingat ada dua ada hewan ada pelaku manusia sebut hayawan ini bukan hewan doang hayawan itu jadi ada dua jadi ada dua nah ceritanya disini khairul muhtarami meninggalkan sholat termasuk hayawan jadi hayawan itu ada dua seperti ada hewan ada manusia berarti manusia meninggalkan sholat itu bagaikan hayawan wazaniul muhtarami wazaniul muhtarami hayawan itu termasuk hatiul muhtarami hayawan itu adalah orang yang murtah yaitu keluar dari agama Islam wal kafiru lan wong kafir harbi kan harbi itu merangi yaitu kafir harbi kafir yang memerangi umat Islam disebut kafir harbi maka tetapi kafir yang berketanda dengan kita menghormati kita saling menolong terhadap kita sama umat Islam antara kafir tersebut dengan umat Islam maka disebut kafir zini wajib kita hormati tapi kafir harbi tidak boleh kita hormati karena sudah jelas memerangi Islam yaitu termasuk hayawan kafir harbi yang mengusir wal kalbu ukuru wal kalbu ukuru lan cemera cemera itu anji kuruh kan galak anji galak anji galak itu termasuk hayawan dan wajib dibunuh artinya tidak perlu diusir kalau anji galak memang mencelakatan manusia yang terakhir wal khir wal khir ziru lan babi celek bago jadi itulah lima sifat hayawan yang tidak dihormati diantaranya orang yang meninggalkan sholat terus jidah musor murtab kafir harbi anji galak dan babi itu lima diantaranya sifat-sifat hayawan dan insyaallah untuk bab kayamum yang baru syat baru yang menyebabkan kayamum itu ada tiga baru itu kita bahas untuk syarga kayamum dan kata caranya insyaallah pertemuan yang akan datang semoga kita semoga kita dipanyakan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesihatan badan dan lebih-lebih Allah berikan kita kekuatan iman dan islam amin ya Rabbul Alamin selamat pagi wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh